Halo Juragan, disini dengan Iqbal. Selamat datang di review HP Second. HP Second yang akan dibahas kali ini adalah flagship Samsung di tahun 2019. Yes, Samsung Galaxy Note 10. Berasa jadul? Memang. Kenapa sih saya bahas HP Second? Karena untuk sebagian orang, termasuk saya, HP flagship itu kemahalan. Apalagi sekarang hampir semuanya punya harga di atas 10 juta. Belum lagi HP dengan harga di atas 10 juta itu punya nilai harga jual kembali yang lumayan menusuk jiwa. Nah, solusi untuk beli HP flagship tapi nggak mahal-mahal banget itu ada dua cara. Yang pertama, tunggu minimal 3 bulan setelah launching. Biasanya bakal banyak seller yang jual dengan harga di bawah SRP setelah 3 bulan launching. Solusi kedua, tentu beli flagship yang second aja. Selain lebih murah, kalau kita pintar nyarinya, kita juga bisa dapat yang perfect condition, alias second like a new. Tapi tentu aja, nggak semua orang mau beli HP second. Entah alasannya karena takut rusak, garansinya habis, bekas pemakaian, geleh, gengsi, tajir, anak orang kaya, dan lain-lain. Nanti deh, saya kasih tips buat beli HP second. Supaya orang yang nggak biasa atau nggak tertarik, bisa lebih tertarik sama keuntungan membeli HP second. Tapi tipsnya bukannya video ini ya. Oke, kita lanjut. Samsung Galaxy Note 10 ini saya beli second dari pengguna langsung. Harga pasaran HP second ini sendiri sekitar 6-7 juta. Kalau yang versi Note 10 itu sekitar 7,5-8,5 juta. Tentu tergantung kondisinya ya. Saya sendiri dapat HP ini dengan harga 6,6 juta. Kondisinya mulus. Cuman ada den sedikit ini di pojokan sini ya. Oh iya, sama nggak ada handsfree. Hilang katanya. HP yang saya beli ini dilindungi skin. Kata yang jualnya sih skin ini udah dipasang dari awal beli. Mudah-mudahan benar. Jadi nggak ada lecet gitu di bagian belakangnya ya. Warna asli HP ini tanpa skin adalah Aura Glue. Kenapa saya rekomendasi Note 10? Bukan Note 10 Plus atau Note 20. Atau misalkan Note 20 Ultra sekalian. Tentu saya punya alasannya. Note 10 Plus itu pasaran secondnya masih 8 jutaan. Which is kemahalan untuk HP flagship yang keluar di tahun 2019. Dengan harga kisaran 8 jutaan, masih banyak HP second yang lebih menarik untuk dilirik. Contohnya Oppo Find X2 Pro. Note 20 juga sama, kemahalan. Kurang peminat juga. Saya aja kurang suka Note 20. Itu flagship serban nanggung buat saya. Terus kalau Note 20 Ultra, itu secondnya masih di atas 11 juta. Which is, dengan harga segitu, lebih baik ngambil second S21 Plus yang punya harga mirip-mirip. Baterai Note 20 Ultra juga boros banget menurut saya. Saya udah pernah punya itu. HP-nya bagus, gede, kayak fitur, tapi baterainya boros. Aduh, deal breaker banget sih buat saya itu. Nah, dengan harga 6 jutaan, Note 10 ini menjadi HP flagship second, dengan harga yang paling masuk akal buat saya. Speknya masih oke buat tahun ini, terus performa baterainya juga bagus. Sekarang kita bahas dulu spek yang didapetin dari HP ini, dengan harga 6,6 juta. Sekali lagi, 6,6 juta itu harga yang saya dapetin ya. Tentu aja teman-teman bisa dapet yang lebih murah lagi. Layarnya berukuran 6,3 inci, Super AMOLED, HDR10 Plus, resolusinya Full HD, ditambah perlindungan Corning Gorilla Glass 6. Android-nya udah 11, jadi bisa diupdate sampai 11 ya, dengan One UI 3.1, full fitur. CPU-nya pake Exynos 9825, CPU yang masih oke banget dipake sampe sekarang. Ini CPU-nya sekarang dipake sama Samsung Galaxy M62. Masih 4G, belum 5G ya, 2019 belum. Dan gak ada slot memory, tapi internal storage-nya 256GB. Dan udah pake UFS 3.0, jadi kebut. Kameranya ada 3, yang satu wide dengan OIS, terus satu telephoto dengan OIS, dan satu lagi ultra wide tanpa OIS. OIS itu Optical Image WSF, ya itulah. Kamera depannya ada PDAF-nya, jadi bisa autofocus. HP ini juga udah dual speaker, terus ada fingerprint ultrasonic, dan setelah diupdate software, fingerprint ultrasonic-nya makin responsif, jadi cepet. Baterainya kecil ya, 3500 mAh, tapi benar-benar cukup buat pemakaian saya. Tetep kasih boros Note 20 Ultra pokoknya. Fast charging-nya gak cepet-cepet banget, standar aja, tapi lumayan udah ada fast charging. Yang harus kalian biasain dari HP ini tuh, tombolnya. Posisi tombolnya ini di kiri. Dulu Samsung emang rada aneh, mungkin niatnya mau beda dari yang lain, tapi malah jadi gak enak. Tapi sekarang udah gak, sekarang semua HP terbaru dari Samsung, tombolnya di kanan. Tapi tentu aja, dalam beberapa hari, bakal terbiasa kok sama tombol Note 10 ini, yang ada di kiri. Dan kalau beli HP second itu, biasanya anti-goresnya udah jelek, atau malah gak dikasih anti-gores sama sekali. Untuk seri Note 10, saya saranin pakai anti-gores Hydrogel. Harganya murah Rp50 ribuan di Tokopedia, atau di Shopee, dimanapun. Kenapa pakai Hydrogel? Itu supaya fingerprint scannernya tetap responsif. Tempered glaze untuk Note 10 itu jarang, soalnya layarnya melengkung. Kalaupun ada, nanti fingerprint scannernya jadi kurang responsif. Performa HP ini masih bisa dibilang jempolan di tahun 2021. Dipakai main game masih oke banget. Dipakai kebutuhan sehari-hari yang intens, juga tentunya sangat oke. Note 10 juga masih lebih adem kalau dibandingin seri Note 20, suhunya. Kameranya juga masih bisa diandelin, walaupun gak berasa kayak hape flagship. Soalnya kualitas kamera flagship tahun ini udah jauh di atas Note 10. Tapi balik lagi, Samsung itu punya hasil kamera yang khas, termasuk Note 10 ini. Terkadang orang susah move on sama hasil kamera Samsung yang vivid dan punchy. Dan kamera Note 10 ini gak jelek, jadi masih bisa dibilang menengah ke atas. Untuk kamera depannya ini beda lagi, hasilnya gak bagus untuk kondisi low light. Kalau dipakai di kondisi cukup cahaya sih masih oke lah. Buat saya, seri Note itu punya karakter yang khas karena bentuknya yang mengotak dan elegan. Kalau S-Pennya sih dari jaman Note 8 ya, saya gak pernah pakai. Jadi S-Pen di seri Note itu gak pernah pakai buat saya. Gak tau kalau buat temen-temen ya. Malah saya tertarik sama seri Note itu dari desainnya. Makanya Samsung seri Note itu selalu punya tempat di hati saya. Karena bentuknya yang mengotak. Samsung Galaxy Note 10 second dengan harga 6 jutaan ini adalah great deal. Selama temen-temen bisa dapetin yang kondisinya normal dan masih mulus, saya sangat perekomendasikan hape ini. Jadi temen-temen masih bisa terlihat eksklusif dengan budget 6 jutaan. Gak usah mahal-mahal. Oke mungkin segini dulu untuk video kali ini. Semoga bisa jadi referensi yang berguna buat temen-temen ya. Apalagi yang lagi cari flagship, tapi budgetnya gak mahal-mahal. Kalau suka sama videonya, jangan lupa di like. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Juragan Tekno cabut. Thank you, Gun. Terima kasih.